hai oke guys ya balik lagi cuy sama gua sini Tetsu yang alip eh gimana kabarnya eh besok 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 gimana kabarnya semua makasih banyak yang udah klik video ini dan bisa nonton lah intinya ya sini gua bakal ngejelasin ya bisa dibilang ini tuh tujuh ya enggak ya tujuh lah ya tujuh dosa besar pemula atau bisa dibilang kesalahan yang gua lakuin sini pas gue main OPM ini sebenarnya ini kalau kalian lakuin enggak apa-apa cuman emang rada nyesel aja dilakuin karena ya gua ngelakuin itu gitu dan rada nyesel gitu sebenarnya game santai jadi ya kalau mau lakuin lakuin aja ini cuman perspektif perspektif gua kalau gue tuh mikirnya ini tuh hal yang gua sesali gitu kalau kenapa gua ngelakuin ini yang pertama nih yang pertama yang pertama tuh lu tuh jarang yang namanya ngebisin stamina jadi lu tuh ngambil nih lu tuh kelar stamina lu nggak dihabisin dalam sehari itu gitu jadi itu menurut gua kurang bagus karena kenapa meski disini tuh stamina nya bakal masuk ke energi full cuman kalau lu lu kagak beli kagak top up ini energi fullnya nggak kebuka co jadi nggak bisa lu pakai percuma kecuali lu top up yang nih hem perbulanan hem perbulanan ini baru energi fullnya kebuka gitu jadi kalau lu emang nggak top up habisin mau ada 60 habisin habisin terus gitu biar tim XP tim lu lebih cepet lagi itu cuy yang kedua yang kedua tuh farming gear tier rendah kenapa nih maksudnya apa nih maksudnya farming gear tier rendah itu nih temen-temen tuh battle tiernya masih kecil misalkan kayak 10 atau mungkin 11 nah temen-temen tuh udah all-in all-in ya temen-temen udah all-in udah ngabisin stamina buat farming gear tier level 11 itu sangat disayangkan karena lebih baik farming buat kredit kredit itu ya bisa dibilang uang utamalah disini kalau emang habis kreditnya ya udah gitu lama-lama banget buat nyari kredit kredit lagi gitu soalnya kenapa nanti cepat atau lambat teman-teman itu bakal masuk atau bisa dibilang battle tiernya tinggi jadi gear-gear level 11 yang kemarin itu bakal ditinggalin kenapa karena emang statusnya lebih kecil dibandingkan yang temen-temen sekarang gitu nih lihat attacknya nih contoh misalkan mata nih banyak banget cuy yang beda tuh ini karena yang biasa ya pokoknya statusnya bedalah jauh gitu kayak sayang kalau teman-teman habisin di battle tier rendah gitu yang ketiga eh itu sama cuy hubungannya sama kredit yaitu kebanyakan Rifai kebanyakan Rifai maksudnya gimana Bang gua baru kasih tahu pas gue livestream kemarin jadi lu tuh jangan kebanyakan Rifai tuh kenapa karena ini pakai kredit yang banyak lumayan banyak gitu pakai kredit yang lumayan banyak sorry ada tikus di atas gitu jadi lebih baik cari lagi lah gearnya jangan jangan di Rifai Rifai soalnya emang random ini terlalu random dan hoki doang kalau teman-teman bisa langsung dapat gitu jadi jangan buang-buang duit di Rifai gitu Rifai boleh cuman jangan terlalu sering karena nyesel kreditnya kepakainya lebih banyak tiap teman-teman Rifai itu kreditnya bakal bayarnya lebih banyak gitu kayak sekarang 800 nanti yang kedua kali 2000 3000 kayak gitu jadi santai aja gitu farming lagi aja nah keempat kalau nggak salah ya ini gua dua catat yang keempat itu amat al-infragment mesti gimana bang Messi ini banget sini kebaik dulu baik dulu markas nih rada panas di kamar gua enggak ada AC nya cuma pakai kipas terus enggak ada ventilasi jadi panas sorry banget kalau gue bikin video keringetan sudah gimana Bang nih al-infragment nah ini kan teman-teman semisal sekarang battle-tier 13 atau mungkin dibawah itulah 13 14 dibawah itu kayak 10 987 nah teman-teman jangan tuh all-in all-in-fragment hole-in-fragment maksudnya gimana Bang ini nih nih lu kesini tipus berisik banget cuy sorry nah ini jangan lu habisin nih gua gua 8000 ini gua habisin tolol jangan diikutin intinya jangan dihabisin disini tunggu battle-tier 15 atau 14 keatas baru teman-teman all-in nggak papa gitu jadi teman-teman bisa dapet gear antara ungu atau emas disini yang jelas-jelas itu battle-tiernya gede tinggi gitu lep 15 terus juga kalau teman-teman udah all-in-fragment yang teman-teman rugiin adalah pertama kreditnya abis buat kredit all-in nih kan pakai kredit juga kedua itu fragmentnya juga abis kalau teman-teman all-in duluan battle-tier 9 all-in dapet gear level 9 kredit lo abis terus gearnya nggak dipakai nantinya kalau lu udah level 15 jadi lebih mending lu all-innya di battle-tier tinggi 14-15 gitu jadi sabar dulu aja cari gearnya itu ya udah gue kasih tahu di video gue sebelumnya lah caranya ringgir gimana itu di penugasan tuh paling enak nyari gear di penugasan itu lanjut nih ke kelima kelima itu lupa yang namanya abis mingguan gua waktu main grup pacu yang namanya abis mingguan padahal itu adalah salah satu tempat farming will paling enak di seluruh muka bumi karena disini will itu lebih tinggi dari memori ya lebih susah didapetinnya nih jadi lu semua nih ye saran dari gua tiap minggu kelarin abis untuk tutorial abisnya udah gua bikin videonya gimana cara mainnya segala macem gitu lur di sini ada quest-quest nya yang harus harus kelarin ini tiap minggu berubah-rubah gitu ini kan baru ganti minggu ini gua belum kelarin minggu ini gitu cuy jadi jangan lupa dikelarin biar bisa dapet will sama fragment nah gitu lanjut ke yang 6 itu adalah freestyle ngambil tiket nah bang kok enggak boleh bang ngambil tiket boleh-boleh aja cuman lebih baik ngambil will nih will ini gua tolol ngambil tiket padahal willnya bagus tuh resolute attack result attack tuh kalau nggak salah dia ngurangin critical tapi nambahin attack lu jadi bagus apalagi ini willnya level 2 cocok banget buat lulu pada jadi yang diutamain itu ngambil will jangan tiket dulu nah tiap freestyle itu willnya beda-beda yang paling gua rekomendasiin di sini itu di helsing blizzard niler helsing blizzard itu rate break cocok buat genos co lupa sih semua punya ada punya genos lah gratis nah ini paling cocok nih rate break dia nambahin kompos reduction persen sama kompos reduction yang angka itu jadi bagus nah kalau freestyle yang ini yang cinema itu nambahnya impassion cu bagus banget impassion pasifnya langsung plus dua apalagi lu kalau punya silver peng punya purpuri punya siapapun bisa dipasangin karena itu nambah attack sama take persen jadi bagus nih ini gua bodoh juga belum nambil gitu jadi ya langsung lah ambil will sangat ngebantu naikin CP dari temen-temen gitu lanjut ke yang terakhir itu adalah lupa penugasan maksudnya gimana Bang tadi udah gua bahas penugasan ini adalah contoh farming memory paling enak makin banyak karakter makin enak gitu di sini penugasan itu nggak cuma nyari gear tapi nyari kredit juga tuh lu tinggalin penugasan lu ambil aja gitu makin banyak hero nya makin cepet ini kan 250 u 3 kredit per 30 menit kalau tambahin di mana make tambahin make Oh nggak bisa make gua ngelag ya Allah ngebak ya intinya gitu nih jadi ngebak ya mengemengnya banyak bak intinya lu tambahin nanti dia lebih tinggi lah kreditnya gitu dan jangan lupa di di insiden khususnya dikelarin soalnya ini farming gear paling enak kenapa Bang karena lu tuh bisa dapet dua gear langsung battle sesuai dengan battle tier lu gitu nih ih ngebak cuy masa kursi lock intinya gitulah ya nih lu kelarin ini semua nih nah ini lebih cepet dia kalau sebelah kiri dapetin gear cuman sekitar 12 menit 8 menit 5 menit dan itu langsung dapet dua gear kalau lu nge-dispatch atau masukin hero nya yang sesuai rekomendasi lah kayak misalkan luas masukin tipe assault tipe overpower gitu jadi ini 100% jadi dapet dua memori langsung nah kalau yang kanan itu dapet kredit sama exp card ini juga bagus cuman gua saranin ini lu kelarin kalau lu pas mau tidur atau nggak main OPM lagi soalnya lama 8 jam 8 jam lu kan butuh hero nya buat ngelarin yang merah ini gitu cuy jadi ya itulah jangan lupa gitu sama yang terakhir itu menurut gua jangan boros kredit toh susah banget kredit sini di carinya eh meski emang lu bisa farming kredit cuman kan lu energi lu enggak cuman buat kredit gitu tapi buat merit juga naikin merit buat farming gear juga atau yang lain-lain gitu ya ya hematlah gitu apalagi sekarang lu harus udah nge-push nyari silver karena bentar lagi tadi semuanya abis kira-kira siapa yang rilis ya jangan lupa eh nanti ada video pembahasannya kalau gua dapat informasi selanjutnya soal banner atau soal one punch man word eh jangan lupa like komentar subscribe makasih banyak yang udah nonton dan klik video ini nonton sampai akhir semoga rezeki ditambahkan ya see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati